Memperingati hari Kartini, Serikandi PT PLN Persero gelar kegiatan Serikandi mengajar di SMK Sore 1 Ponorogo. Presiden Jokowi Dodo menyebut ekspansi yang rencananya dilakukan oleh dua bedan usaha milik negara ke luar negeri adalah terkait proses bisnis yang terhitung. Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri peringatan HUD ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta Senin 10 Juni. Sebelumnya, dalam paparan di acara yang sama, Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menyebut, Presiden telah memutuskan bahwa Pertamina akan mengakuisisi perusahaan asal Brazil. Kita nanti Pertamina akan akusisi perusahaan sekarang lagi due diligence di Brazil untuk mengambil perusahaan yang bisa mensuplai gula dan juga etanol. Sehingga karena cuaca yang jelek ini, air pollution yang sangat tinggi di Jakarta, kita akan ganti bensin itu dengan secara bertahap bioethanol. Luhut Turut menyebut, Perum Bulog juga akan mengakuisisi sejumlah sumber beras di Kamboja yang akan memasuki tahap pelaksanaan due diligence. Adapun Presiden menyebut, langkah-langkah ekspansi itu tentunya menjadi sesuatu yang terukur dan sudah diperkirakan kemanfaatannya untuk negara. Jadi ekspansi keluar itu adalah hal yang biasa untuk keuntungan perusahaan dan juga untuk melihat masa depan ekonomi dan bisnis itu ada di mana. Saya kira proses yang dilakukan oleh Pertamina sekarang ini menuju ke sana. Ekspansi Perum Bulog ke Kamboja guna memastikan stok cadangan beras dalam negeri tetap aman dan mempertimbangkan keuntungan berinvestasi alih-alih membeli. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kator Berita Antara mewartakan. Sebagai perwujudan Women Empowerment dan pengaruh utamaan gender untuk kemajuan korporasi, PT PLN, Persero meresmikan daycare di kantor PLN.